Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala syrafil amyya wa mursalin Wa ala alihi wa sohbi asma'in Amma'an ba'ad Buat sahabat ceria dan Youtube Erasudah Jibarang Yang kami bahagia dan kami doakan Mudah-mudahan hari ini kita diberkahi dan dirahmati oleh Allah SWT Kesempatan kali ini tidak lupa Marilah kita senantiasa untuk memanjatkan beri syukur kehadapan Allah SWT Karena kita sudah diberi kesempatan Untuk bisa menikmati indahnya bulan puasa Bisa menikmati berkahnya bulan Ramadan Bisa menikmati kita bersilaturahim di forum yang keren ini Pada kesempatan kali ini saya diamanai oleh Panitia untuk sedikit ikut Mengayu bagi otak tentang kegiatan Ramadan ini dan saya akan menyampaikan Pengingat terutama dokter saya terkait dengan yang namanya Satu itu terkait dengan masalah Ramadan sebagai bentuk instropeksi buat diri kita Jadi Terkait dengan masalah Ramadan instropeksi ini Saya ingin mengambil tema tentang bagaimana sih dalam kehidupan sehari-hari kita Tentang sahabat sejati Keren kan Ini tentang sahabat sejati Kita sering mempunyai anggapan tentang Yang namanya sahabat sejati itu Tentang ada yang mengatakan bahwa Sahabat sejati itu dia yang selalu ada Kita butuh dia selalu ada Kita mau berkeluh kesah dia mau mendengarkan Dia mau menemani kita dalam kondisi apapun Tidak ada kata lain Tidak ada bukan bahwa Sahabat sejati itu Bersama dia kita bisa 100% Bersama dia kita bisa mencintai tanpa syarat sama sekali Tetapi realitanya Realitanya kita dalam kehidupan Di dunia ini Benarkah yang namanya sahabat sejati itu demikian Ya Benarkah yang namanya sahabat sejati itu demikian Ternyata kadang kita sering dibuat kecewa Dengan kondisi keadaan yang demikian ini ya Yang kondisi yang keadaan demikian ini Kita sering dibuat kecewa Karena adanya keadaan Dia dan kita Lupakan persahabatan Itu suatu hal yang wajar dan sering terjadi Karena adanya tekanan diantara kita Kita menyerah Dan mengabekkan persahabatan kita Karena ada percintaan Dia ketiga dan sebagainya Semua bubrah Hancur Entah berantah Segala cerita tentang yang menurut kita Rahasia dan sering kita umbar Kerasian kita dengan sahabat kita Apa yang terjadi? Buyar semuanya Menyebar luas Bagikan penjir bandang di tengah kemarau Tak mampu kita tahan Apalagi di jaman mesos ini Sekali kita buat status dan sebagainya Semuanya menyebar Itukah yang namanya kita katakan Sebagai sahabat sejati Buat sahabat ceria semua Marilah kita berkaca diri Benarkah yang namanya sejati Dalam kehidupan dunia itu Memang benar ada dan abadi Mari kita tinjau Yang pertama Kadang kita itu lupa Atau memang kita sengaja Memerupakan Mengenal Siapa dia sesungguhnya Siapa sahabat sati Sejati sesungguhnya Kadang Mungkin kita sedang tersenyum Memandang cermin kehidupan kita Yang merasa seolah kita ini Mungkin kita menganggap bahwa Kita ini adalah orang yang hebat Malah kadang-kadang kita diambil-ambili Dengan kata paling Ada yang paling hebat Paling baik Paling taat Paling setia Tetapi Sejatinya apakah betul Kondisi demikian Siapa yang merasa dirinya Paling hebat sekarang saya tanya Memang benarkah Kita itu hebat Perlu diingat bahwa Tidaklah kita hebat Seandainya kita itu benar-benar Ada bantuan dari si dia Kemudian kita juga merasa Baik orang mengagung-agungan kita Kita orang yang baik Kita orang yang jujur Benarkah demikian Sejatinya Kebaikan kita Nampak Kejujuran kita Yang tidak diketahui orang lain itu Sejatinya karena apa Karena dia Memang menutupi Keburukan Keburukan kita Itulah memang dia menutupi Keburukan kita Jadi Siapa sih sebenarnya Sahabat sejati kita Yang harus kita Agung-agungkan Dan hati-hati pula Dalam kita menganggap Bahwa kita itu Sebagai orang yang Paling taat Paling baik Hati-hati Yang tadi disampaikan Dengan dia kita bisa 100% Dengan dia kita bisa Nyaraman Dengan dia kita bisa Tenang Dengan dia kita bisa Optimal Sampai maksimal Dan ini bisa ketemukan Dimana Di dalam Al-Quran Surat Al-Hadith Ayat 4 Dikatakan Bahwa Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim Wahuwa ma'akum Aina makumtum Wallahi Bima ta'amaluna bashir Dan dia bersama kamu Dimana saja kamu berada Dan Allah Maha melihat Apa yang kamu kerjakan Keren bukan? Artinya apa? Dari satu sisi ini aja Kita sudah bisa Menyaksikan bahwa Dia Allah Inilah yang selalu Berada di samping kita Dia ini Allah lah Yang selalu Mengerti Apa yang kita kerjakan Dan lebih keren lagi Ini ada di dalam At-Toha ya Kur'an surat At-Toha Ayat 45 Juga dikatakan Kola la ta'kha'ufa Ya Ini sudah sangat jelas ya Bahwa Janganlah kamu berdua Berfikir Sesungguhnya Aku berserta kamu berdua Aku mendengar Dan melihat Inilah Allah itu selalu Dalam kondisi apapun Selalu mau Menjadi pendengar Dia melihat kita Dalam kondisi senang Susah Dia mau menemani kita Berada di kita semuanya Dan Inilah sejatinya Sahabat sejati Ada yang lebih keren lagi Ini kita katakan Wattakullahi Innallaha khobiru Khobiru Bima ta'malun Dan bertakwallah Kepada Allah Allah Maha mengetahui Terhadap apa yang Kamu kerjakan Nah Ada lagi Bahwa Innallaha alim Membidah di sudur Sesungguhnya Allah itu Mengetahui apa yang Ada di dalam Isi hati kita Inilah konseptual Beragama Konseptual dalam Kehidupan secara Spiritual kita Bahwa Sejatinya Yang menjadi sahabat Sejati kita itu Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Marilah kita Mengapa kita Tidak mau Memanfaatkan Ya Dan menjadikan Dia Allah ini Sebagai tempat Berkeluh kesah Menjadikan dia Sebagai tempat kita Untuk meminta bantuan Menjadikan teman Dimanapun kita berada Dalam kesepian Selalu hadirkan Allah Dalam kebersamaan Dengan orang lain Kita selalu hadirkan Allah Dalam setiap Kerjaan kita Kita selalu hadirkan Allah Dan ini Saya pikir Suatu hal yang Sangat keren Ya Buat kita semua Dan Jadikanlah Allah Sebagai apa Sebagai sandaran Dalam kehidupan kita Sahabat ceria Yang dimulakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Inilah sedikit Sebuah Penggal Pengingat Buat kita semua Mudah-mudahan Kita pun bisa Mengambil hikmah Dari ini semua Bahwa Yakinlah Bahwa Sahabat sejati Bagi kehidupan kita ini Hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala Tempat kita Mengadu Tempat kita Meminta Tempat kita Memohon Tempat kita Bersandar Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Dan marilah Saya sarankan Bahwa Buat kita semua Dalam setiap kita Bergaul Dengan siapapun Dalam setiap kita Berpikir Kita melangkah Dalam kehidupan ini Jadikanlah Allah Sebagai sandaran Dalam kehidupan kita Subhanahu Wabihamdika Asyidu Alla Illaha Ila Anta Astaghfirka Wadubi Laik Wallah Muwafiq Illa Akwami Torik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih.